Informasi lainnya, Saudara Polda Sumatera Utara menetapkan satu tersangka baru dalam kasus pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo yang menewaskan empat orang. Polisi menyebut tersangka berperan memberi perintah pembakaran sebagai orang yang memerintahkan dan membayar dua eksekutor pembakaran. Kabin Humas, Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi menyebut tersangka memerintahkan dua eksekutor untuk membakar rumah Sempurna Pasar Ibu, seorang jurnalis di Kabupaten Karo hingga korban dan tiga anggota keluarganya tewas. Pihak kepolisian hingga kini masih mendalami keterangan 28 saksi dan masih membuka kemungkinan adanya tersangka lain. Penyidik Polres Tanah Karo dan Polda Sumatera Utara memiliki keyakinan dan cukup alat bukti untuk kembali menetapkan satu orang tersangka yang kita ketahui berinisial B. Dimana satu orang tersangka ini berdasarkan pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan diketahui dari analisa komunikasi yang didapatkan oleh penyidik bahwa yang bersangkutan ini orang yang menyuruh melakukan pembakaran di rumah korban.